Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan Yan Karya. Oke, ini kali ini mau kita coba mesin chopper yang multi-bukti itu in one ya. Nah ini sudah jadi mesinnya. Nanti kertas ini. Oh ini. Nah ini punya bapak Jemari, padi Jawa Tengah ya. Ini pesanan Pak Jemari. Dari Pati, Jawa Tengah. Nah ini masuknya kita bagi. Ini sengaja ada perubahan di bagian corong. Ini corongnya saya balik ke sini ya arahnya. Misalnya, tujuan saya itu biar mudah ya. Biar nggak jadi satu uwiel-wielan kalau kata orang Jawa itu jubel di sana ya orangnya. Jadi yang satu di sini, yang satu nyoper di situ ya. Jadi biar, biar nggak jadi satu di sini kan uwiel-wielan nanti. Apa uwiel-wielan nanti? Berkerumun. Untuk. Soalnya tak lubah di sini itu biar tujuannya biar, biar ya itu tadi. Biar mudah ya. Yang satu nyoper di sana, yang satu nepung di sini ya. Jadi dua orang. Kan untuk bahannya ini ada jangga. Jangga ini ya. Jangga ada jagung. Jagungnya sedikit. Ini ya. Cuman buat itu dicobain ya. Ada ini apa? Tebon jagung bagian pucuk ya. Dan untuk dalamannya seperti ini. Untuk sistem kerjanya di dalam mesin chopper multifungsi 2-in-1 seperti ini ya. Jadi bisa kerja bareng, bisa nepung. Kelebihannya itu. Dan ini bahannya tebal ya, 3 mili. Jadi semua di tempat saya ini, IM3000, IM3000 mini itu platnya 3 mili ya. Jadi tebal. Dan untuk harga, ini harganya 4 juta rupiah tanpa mesin penggerak ya. Ya memang mahal soalnya ya. Bahannya tebal ya. Dan mesin 2-in-1 seperti ini jarang-jarang yang bikin ya. Kelebihannya itu tadi. Bisa kerja bareng. Gak ribet ya. Jadi ini ada mesin chopper yang ada mesin chopper multifungsi yang ada rol penariknya ya baru ini ya. Belum ada ya. Di kompetitor lain belum masih ya yang ada rol penariknya seperti ini. Ada rol penariknya, ada penepungnya juga. Jadi lebih praktis lagi ya. Gak ribet. Kenapa gak bikin yang murah bang? Ada yang bertanya seperti itu. Yang seperti biasanya yang ada di pasoran itu. Ya karena banyak keluhan dari peternak itu banyak yang mengeluh yang pakai itu ya. Yang dari samping itu gak ada rol penariknya itu. Lama juga terus bahannya tipis. Bahan besi-besinya ini tipis. Dan kenapa ini gak saya bikin setelan bisa di maju mundur itu ya buat setelan van bell. Eh van bell. Karena kalau yang dibikin setelan itu biasanya identik getar. Getar ya. Makanya di tempat saya gak ada yang pakai setelan seperti itu. Sistemnya patent semua. Jadi kondisi van bell, kondisi mesin hidup, mau menghidupkan mesin kondisi van bellnya ini terpasang seperti ini. Biar gak terlalu getar ya. Kalau getar itu udah besinya ini tipis terus mesinnya getar itu nanti biasanya merambatnya di las-lasan ya. Las-lasan ini mudah copot, mudah lepas gitu. Jadi lebih baik ini meskipun tebal tapi tetap saya bikin seperti ini ya. Biar gak getar, ngurangin getar ya. Jadi sistemnya patent seperti itu. Geserannya manual seperti itu. Wess ngonain langsung ya bang. Ini tutup piki. Punyanya pak jemari ya. Dari Pati 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 Murusnya gak? Ngo nyamburin aja mah jok rana. Nah siapa seng-seng nepung itu? Uang loro aku dulu nih. Oke, makasih. Oke, saya gak akan. Oke, saya gak akan. Tidak. Mereka selamat menikmati 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 selamat menikmati